Kami datang Tuhan membawa pujian yang baru di hadapan-Mu, ini hati kami Bapak, ini hidup kami Tuhan Yesus, kami berikan di hadapan-Mu roh kudus. Kami rindu Tuhan mendengar suaramu, kami rindu Tuhan mengalami kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya Bapak. Terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, jadikan kami indah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mulia Bapak, terjadilah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, kami serahkan pagi hari ini Tuhan aktivitas kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak. Ku datang ya Bapak dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapak dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Hajar ku berharap, hanya kepadamu, tahan dan setia, kepadamu Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus, merindu kami Bapak. Ku datang ya Bapak dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Di dalam hidupku, hajar ku berharap, hanya kepadamu. Taat dan setia, kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Di dalam hidupku, di dalam hidupku, ajar ku berharap, hanya kepadamu. Taat dan setia, kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 Melimpah atasku Jiwaku melekat Kepadamu Tuhan Betapa ku merindukanmu Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Kebaikanmu melimpah atasku Jiwaku melekat Kepadamu Tuhan Betapa ku merindukanmu Sebab kasih setiamu Lebih dari hidup Kebaikanmu melimpah atasku Jiwaku melekat Kepadamu Tuhan Betapa ku merindukanmu 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 Tuhan jika malam hari ini kami boleh ada Tuhan dalam keadaan kami Tuhan apapun keadaan kami malam hari ini kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Engkau sangat baik bagi kami Tuhan bahkan Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan Yesus kami masih boleh memiliki kesempatan Tuhan malam hari ini untuk kami boleh mendengarkan, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firmanmu Tuhan dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir Tuhan dan setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hambamu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan menjadi remah Tuhan dan menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan Yesus terima kasih Bapak di surga kami mau serahkan waktu yang ada ini Tuhan waktu yang singkat ini ke dalam tanganmu kami percaya roh kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan bagi kami memberikan roh pengertian Tuhan memberikan kami hikmatmu Tuhan Yesus agar kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hatimu bagi kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya puji Tuhan Amen Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan kembali malam hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kabar sukacita bagi kita semua saya rindu bagaimanapun keadaan kita pada malam hari ini dan dimanapun kita berada malam hari ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya mengambil tema yaitu menjadi prajurit yang baik tema bulan ini masih tetap sama boldness to the king boldness for the king yaitu keberanian untuk sang raja kita memiliki keberanian karena kita adalah anak-anak Tuhan kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan kita adalah duta-dutanya Tuhan dimana kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi prajurit-prajuritnya Kristus untuk menjadi laskar-laskarnya Tuhan wow sangat luar biasa ya Bapak Ibu Tuhan mempercayakan kita Tuhan memilih hidup kita untuk menjadi orang kepercayaannya malam hari ini pembacaan saya ambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius yaitu 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kita akan membaca bersama-sama mungkin agak panjang ya Bapak Ibu tetapi mari kita baca bersama-sama judul perikopnya yaitu panggilan untuk ikut menderita sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakep mengajar orang lain ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya perhatikanlah apa yang kukatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud itulah yang kuberitakan dalam Injilku karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat tetapi firman Allah tidak terbelenggu karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal benarlah perkataan ini jika kita mati dengan dia kita pun akan hidup dengan dia jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah bersama dengan dia jika kita menyangkal dia dia pun akan menyangkal kita jika kita tidak setia dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Bapak Ibu surat Paulus kepada Timotius pada saat penulisan ini Paulus sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja Paulus sedang ada di dalam penjara di dalam penjara di Roma pada saat itu bahkan tidak lama setelah Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius Paulus harus menyerahkan dirinya menyerahkan nyawanya untuk mati menjadi martir Kristus kalau saya membaca surat Paulus ini kepada Timotius dimana pada akhirnya mendekati hari-hari terakhir Paulus hidup saya menjadi sedih ya Bapak Ibu apalagi saya membaca ini pesan terakhir pesan-pesan Paulus kepada Timotius bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius menjadi seorang prajurit menjadi seorang anak menjadi seorang pengajar Kristen yang luar biasa itu dengan sangat luar biasa bahkan pada saat itu Timotius masih sangat muda Bapak Ibu ketika Paulus mempercayakan estafet kepada Timotius untuk Timotius bisa meneruskan pelayanan Paulus pada saat itu Timotius masih sangat muda dan bahkan pada saat itu di jamannya Timotius ini keadaan jemaat yang ada di sana itu juga tidak sedang baik-baik saja Bapak Ibu di sana banyak pengajaran sesat bahkan jemaat-jemaat di sana banyak mengalami penderitaan bahkan mungkin Timotius pun juga mengalami banyak penderitaan pada saat itu secara manusia mungkin Timotius takut tetapi Timotius memilih untuk berani karena Timotius memiliki keberanian kepada Tuhan dia memiliki keberanian dia yakin bahwa apa yang kuberitakan ini Injil yang kuberitakan ini adalah Injil Yesus Kristus yang akan menyelamatkan semua orang sekalipun nyawa yang menjadi taruhan nyawa yang menjadi taruhannya dan bahkan Timotius melihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus karena Timotius ini orang yang setia dengan Paulus Timotius ini orang yang setia yang selalu ada untuk Paulus jadi Timotius ini melihat bagaimana pelayanan-pelayanan Paulus bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus Timotius ini melihat dan Timotius ini belajar banyak hal dari penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus mungkin kalau kita yang ada di zaman ini jika kita melihat jika kita ada di dalam jika kita hidup di dalam posisinya Timotius mungkin kita akan lari meninggalkan pelayanan mungkin kita akan lari meninggalkan Paulus rekan pelayanan kita tetapi disini yang bisa kita pelajari adalah Timotius memilih untuk berani menghadapi segala penderitaan Timotius berani untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Paulus karena Timotius sadar bahwa Timotius adalah seorang prajurit yang sudah dipersiapkan oleh Paulus agar Timotius bisa melanjutkan bisa mengeestafetkan pelayanan Paulus sehingga benar Bapak Ibu hasil yang dihasilkan oleh Timotius pada pelayanannya Injil boleh tersebar sampai di sebagian Asia kecil bahkan hingga sampai ke Eropa Injil boleh disebarluaskan bahkan Injil bahkan agama Kristen boleh menjadi agama yang dominan pada saat itu karena banyak orang yang percaya akhirnya kepada Tuhan karena hasil dari pelayanan seorang Paulus hasil pelayanan dari seorang Timotius bukan karena mereka tetapi karena roh kudus karena Tuhan bekerja luar biasa Tuhan yang memilih mereka Tuhan yang memakai mereka Tuhan yang mempersiapkan mereka untuk menjadi prajurit-prajuritnya Kristus sehingga banyak orang yang boleh percaya banyak orang yang boleh menerima Tuhan banyak orang yang boleh menjadi percaya pada saat itu lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini di zaman ini bagaimana kita bisa belajar mengenai kisah tentang Timotius ini bagaimana nasehat-nasehat Paulus yang diberikan kepada Timotius bagaimana kita bisa belajar dari hal-hal yang yang Paulus nasehatkan ini kepada Timotius mari kita belajar bersama-sama yaitu yang pertama seorang prajurit yang baik seorang tentara yang baik seorang prajurit yang baik dia tidak mementingkan dirinya sendiri di ayat yang keempat A seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya disini Paulus menjelaskan Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa seorang prajurit dia tidak mementingkan dirinya sendiri dia mementingkan keamanan orang lain dia mementingkan kenyamanan orang lain disini diartikan bahwa kita sebagai prajurit prajuritnya Kristus kita tidak boleh kita tidak boleh memikirkan yang seenak-enaknya kita sendiri kita tidak boleh berbuat semau kita sendiri kita tidak boleh melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan kita sendiri kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cuman atau hanya menguntungkan diri kita sendiri tetapi kita merugikan orang lain kita merugikan bahkan mungkin kita merugikan komandan kita kita merugikan atasan kita kita sebagai prajurit yang baik kita tidak memusingkan diri kita sendiri kita tidak memikirkan hal-hal soal kehidupan kita sendiri bahkan dikatakan jika prajurit hanya mementingkan diri sendiri ia tidak layak untuk mengabdi kepada raja seorang prajurit jika dia hanya mementingkan dirinya sendiri dia tidak memikirkan kepentingan raja dia tidak memikirkan tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang prajurit dia tidak berkenan dia tidak ber bahkan dia tidak dikatakan pengabdiannya dia tidak bisa dikatakan bahwa dia mengabdi kepada raja karena dia melakukan segala sesuatu dengan seenak dirinya seenak hatinya lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari 2 Timotius 2 ini adalah menjadi prajurit yang baik harus berani rela berkorban berani berkorban di ayat yang ketiga kita baca bersama-sama ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus sedikit saya mau bagikan syarat-syarat menjadi seorang prajurit ini syarat umum seorang prajurit yang mengabdi bagi bangsa dan negara yang pertama syarat untuk menjadi seorang prajurit adalah melakukan yang terbaik dan rela mengorbankan nyawa demi bangsa dan negara ini syarat-syarat untuk menjadi tentara atau menjadi prajurit untuk bangsa dan negara yang kedua tidak melakukan pelanggaran hukum disiplin melindungi dan mengayomi warga negara yang ketiga taat kepada perintah komandannya yang keempat tidak bertindak seenaknya sendiri nah dari beberapa syarat yang ada ini ini bisa menjadi standar kita untuk kita menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan menjadi prajurit-prajuritnya Kristus Yesus dimana kita harus melakukan yang terbaik apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan kita kerjakan semuanya segala sesuatunya segala hal yang terbaik kita harus mengupayakan segala sesuatu yang bisa kita berikan untuk Tuhan itu yang terbaik mungkin mungkin jika kita hanya bisa memberikan tenaga untuk Tuhan ya kita lakukan kita berikan tenaga kita kita lakukan sesuatu yang terbaik mungkin kita bisa membantu orang lain mungkin kalau di gereja saya dulu kalau ada banjir, bandang begitu gereja saya selalu ada ini membagi-bagikan nasi bungkus karena saya tidak bisa memberi bantuan dana saya hanya bisa memberikan bantuan berupa tenaga ya saya lakukan saya membantu untuk entah itu saya bungkus-bungkus nasi atau saya membantu memasak ataupun hanya memotong-motong sayur atau apapun itu sekalipun itu mungkin terlihat sepele tetapi kalau kita melakukannya itu dengan yang terbaik kita melakukan yang terbaik itu Tuhan Yesus melihat hal itu dan kita sudah berusaha untuk menjadi seorang prajurit yang baik seorang prajurit yang berkenan di hadapan Tuhan kalau mungkin kita tidak punya waktu kita tidak punya tenaga untuk bisa membantu mungkin dengan dana kita dengan keuangan kita kita sanggup untuk membantu ya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bahkan disini dikatakan rela mengorbankan nyawa demi bangsa dan negara kalau kita boleh melihat Bapak Ibu tentara-tentara yang ada di bangsa dan negara kita Indonesia kita melihat mereka mengorbankan banyak hal mereka harus terpisah dari istri dari anak-anak mereka mereka mungkin harus ikut pergi berperang dan itu mereka bukan hanya mengorbankan waktu bukan hanya mengorbankan tenaga ketika mereka memilih untuk ikut pergi berperang tetapi mereka juga mengorbankan nyawanya dia juga harus merelakan nyawanya seandai kata sekalipun dia mati ketika dia berperang dia harus menerima resiko itu dia harus rela sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya dia harus mengorbankan banyak hal mungkin dia mengorbankan waktu untuk santai bersama keluarga dia harus mengorbankan waktu untuk bermain dengan anak-anak bahkan kalau dia kehilangan nyawanya dia kehilangan banyak hal bahkan dia kehilangan segala hal yang ada di dalam hidupnya inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dia mengorbankan segala sesuatunya mungkin Rasul Paulus bisa memilih untuk lari dari penjara atau mungkin Paulus bisa memilih untuk dia berbohong dia bersilat lidah mungkin bisa dilakukan oleh Paulus bahkan kalau saya membaca banyak rekan-rekan sekerja Paulus juga meninggalkan dia pada saat dia ditahan banyak orang yang akhirnya berbalik mengkhianati dia tetapi Paulus memiliki mental prajurit yang sangat luar biasa menurut saya Bapak Ibu terlihat dari ketika Tuhan menangkap Paulus Paulus sudah tidak takut-takut lagi untuk memberitakan Injil padahal Paulus sudah banyak membunuh orang-orang pengikut Tuhan pada saat itu sebelum dia bertobat tetapi Paulus berani memberitakan Injil Paulus dengan berani sekalipun bahkan disini dikatakan karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat padahal Paulus bukan seorang penjahat kalau Paulus dibelenggu ketika dia membunuh orang-orang pengikut Tuhan oke karena itu hal yang layak itu hal yang setimpal untuk dia dapatkan karena dia adalah seorang penjahat tetapi pada saat itu pada saat ini pada saat Paulus menuliskan surat kepada Timotius Paulus sedang dalam pemberitaan Injil dia dibelenggu dia dibilang seorang penjahat padahal dia melakukan apa yang benar Paulus tidak takut untuk melakukan kebenaran Paulus berani untuk mengatakan menyatakan dan hidup di dalam kebenaran bahkan sampai dia dihukum mati pada saat itu dia harus kehilangan nyawanya dia harus mengorbankan nyawanya dan Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa kamu harus belajar untuk menjadi prajurit-prajuritnya Kristus yang berani sekalipun nyawa taruhannya seperti yang pernah saya sampaikan seperti Stefanus dia berani mati untuk kebenaran dia membela kebenaran sekalipun dia harus mati dengan dirajam oleh batu tetapi disini kita melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan penghormatan bagi kita bagi prajurit-prajuritnya Tuhan yang berani yang berani mengorbankan nyawanya yang rela mati sekalipun istilahnya mati karena kita membela kebenaran lalu tidak melakukan pelanggaran hukum disiplin melindungi dan mengayomi warga negara disini yang dilakukan oleh Paulus adalah Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa dia harus tahu bahwa Injil yang diberitakan oleh Timotius dan oleh Paulus adalah Injil Kristus Yesus yang dimana Timotius tidak boleh menyalahgunakan Injil tersebut dan karena yang diberitakan adalah Injil Kristus Yesus yang telah bangkit diantara orang mati Timotius harus memperhatikan hidupnya dia tidak boleh hidup seenaknya sendiri dia tidak boleh hidup di dalam dosa dia tidak boleh hidup semaunya dia sendiri dia tidak boleh lari dari panggilan sekalipun dia harus menderita disini Paulus mengajarkan kepada Timotius dan begitu juga kita kita harus belajar dari Paulus dari Timotius kita harus sadari siapa identitas kita saat ini kita harus tahu bahwa kita adalah seorang prajurit yang dikatakan tadi Tuhan memilih orang-orang yang dapat dipercayainya orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi seorang prajurit yang baik prajurit Yesus Kristus yang baik kita harus sadari siapa identitas kita kita adalah seorang prajurit kita adalah duta-duta kerajaan Allah di dunia ini kita adalah duta-dutanya Tuhan Yesus di dunia ini kalau bukan melalui kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan kalau bukan melalui kita sebagai tentara-tentaranya Tuhan bagaimana dunia bisa mengenal Kristus bagaimana dunia bisa mengenal Tuhan jika tidak ada yang memperkenalkan hal itu kepada dunia siapa yang bisa membawa terang di tengah-tengah kegelapan kalau bukan kita sebagai anak-anak terang bagaimana dunia bisa mendapatkan terang itu jika kita tidak membawa terang itu ke tengah-tengah dunia disini kita melihat, kita belajar bahwa mengapa Paulus dengan jeripayahnya dengan kesungguhannya melatih Timotius mempersiapkan Timotius dengan sangat luar biasa karena Rasul Paulus tahu bahwa mereka yang bekerja untuk Kristus mereka yang menjadi prajuritnya Kristus mereka harus mengusahakan diri mereka untuk menjadi seperti seorang prajurit seperti kualifikasi yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri jika kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak sadar siapa identitas kita kita tidak bisa dikatakan seorang prajurit yang baik karena melalui untuk menjadi prajurit yang baik kita ini harus sadar identitas kita adalah seorang prajurit kita harus berusaha untuk menjadi seorang prajurit yang berkenan di hadapan Tuhan jadi istilahnya kita semua nih anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan kita harus berlomba-lomba mengusahakan diri kita untuk kita menjadi prajurit yang memenuhi standarnya Tuhan yang memenuhi standarnya Kristus yaitu yang tadi saya sudah jelaskan kita harus rela berkorban kita berani berkorban lalu kita tidak mementingkan diri kita sendiri kita harus mengayomi orang lain dalam kekristenan kita harus menjadi berkat apapun itu seberapapun yang bisa kita bantu untuk kita bantu orang lain kita lakukan segala sesuatu yang terbaik kita harus menjadi saluran berkat Tuhan kita harus menjadi uluran tangan Tuhan banyak orang-orang orang-orang Kristen kecewa kepada Tuhan sebenarnya yang salah bukan Tuhan tetapi yang salah adalah mungkin orang-orang sepelayanan mereka yang mengecewakan mereka atau mungkin orang-orang terdekat mereka orang-orang Kristen terdekat mereka yang tidak memancarkan kasih Tuhan yang tidak memperkenalkan yang tidak memperlihatkan sifat-sifat Kristus di dalam hidup mereka sehingga banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan sebenarnya bukan karena mereka kecewa kepada Tuhan tetapi mereka kecewa kepada orang-orang Kristen yang tidak bisa memancarkan kasih Tuhan di dalam dunia oleh sebab itu saya tekankan malam hari ini adalah sangat disayangkan jika kita menjadi seorang prajurit tetapi kita tidak bisa membawa kenyamanan kita tidak bisa melindungi kita tidak bisa menjadi berkat kita tidak bisa membawa damai untuk di tengah-tengah dunia ini itu hal yang sangat disayangkan karena menjadi seorang prajurit yang baik kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk menjangkau jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa itu mengenal siapa Tuhan kita agar mereka semua boleh merasakan ada kedamaian karena ada Kristus kita sedang memperkenalkan Kristus mereka harus bisa merasakan kedamaian dari Tuhan lalu kita sebagai seorang prajurit kita juga harus bisa menguasai diri kita di dalam kuasa Tuhan kita harus kuat di dalam penderitaan bahkan sampai kepada kematian kita harus bisa menguasai diri kita sekalipun mungkin kita ada di tengah-tengah masalah persoalan yang mungkin sulit bagi kita seorang prajurit, seorang tentara kalau saya pernah baca ya mereka hanya memiliki waktu istirahat hanya 15 menit karena mereka harus berjaga-jaga mereka harus bersiap sedia mereka harus bersiaga ketika mereka mungkin sedang mengamankan sebuah tempat atau mereka sedang mengamankan mereka sedang mengikuti presiden atau mungkin wakil presiden mereka harus mengamankan mereka harus melindungi presiden atau wakil presiden mereka ya harus 24 jam mereka harus siap sedia dan mereka harus selalu ada oleh sebab itu mereka hanya memiliki sedikit waktu beristirahat begitu juga kita jika kita sadari hal itu kita sebagai orang Kristen kita juga harus siap sedia kita harus bersiaga rohani kita gak boleh mati kerohanian kita gak boleh tertidur kerohanian kita harus tetap bangun kerohanian kita harus tetap menyala-nyala agar apa? agar kita tahu kita siap sedia ketika mungkin ada serangan-serangan iblis atau apapun hal yang mungkin akan menjadi penderitaan bagi kita kita sudah siap kita sudah bersiap-siap kita sudah bersiaga karena kerohanian kita hidup kerohanian kita sadar dan kita harus menguasai diri kita agar kita tetap ada di dalam kuasa Tuhan kita tidak boleh meremehkan kuasa Tuhan kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri terkadang orang sudah gak memerlukan Tuhan ketika dia melihat bahwa dirinya mampu dirinya memiliki kekuatan dia merasa bahwa aku mampu tanpa Tuhan sehingga orang itu tidak memerlukan lagi kuasa Tuhan nah kita sebagai prajurit yang baik prajurit yang berani kita harus tetap ada di dalam kuasa Tuhan kita harus tetap percaya kepada Tuhan lalu Timotius berhasil menghasilkan buah-buah pelayanannya kita bisa melihat dimana ketika kita menjadi prajurit yang baik kita menjadi prajurit yang berani Tuhan pasti akan memberikan kepada kita suatu pengertian yang luar biasa pasti kita akan sadar oh ketika kita menuai hasilnya kita pasti akan sadar oh mengapa Tuhan menunjuk saya sebagai orang yang dipercayai Tuhan kenapa Tuhan mempercayai saya kenapa Tuhan mempercayai saya Tuhan mengandalkan saya untuk saya bisa menjadi prajuritnya Tuhan ketika kita sudah melihat hasilnya ternyata ada potensi di dalam diri kita yang Tuhan percayai kita memilikinya oleh sebab itu kita menjadi prajurit yang baik kita harus menyadari bahwa ada potensi di dalam diri kita bahwa Tuhan jika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada anaknya kepada seseorang Tuhan yakin Tuhan tahu bahwa seseorang itu pasti akan mampu seseorang itu pasti akan bisa oleh sebab itu bukan suatu kebetulan jika Bapak Ibu jika saya jika saudara-saudari yang saat ini boleh percaya kepada Tuhan yang boleh memiliki iman kepada Tuhan yang boleh memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan dengarkan baik-baik saya mau katakan bukan suatu kebetulan tetapi Tuhan yang sudah memilih Tuhan mempercayakan kepada kita Tuhan mempercayai bahwa ada potensi di dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan kita harus sadar siapa kita kita adalah prajurit Tuhan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan ada begitu banyak manusia di dalam dunia ini ada banyak manusia di bumi ini tetapi berbahagialah Bapak Ibu Saudara Saudari saya dan saudara jika kita boleh percaya kepada Tuhan hari ini itu berarti bukan kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan tetapi Tuhan yang sudah memilih kita Tuhan yang sudah mempercayai kita untuk kita menjadi seorang prajurit karena menjadi seorang prajurit menjadi orang yang dipercayai Tuhan itu tidak mudah tidak gampang Bapak Ibu harus melalui seleksi-seleksi yang ada oleh sebab itu saya katakan Tuhan yang memilih kita Tuhan yang memanggil kita bukan keputusan kita untuk kita boleh percaya kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu memanggil kita Tuhan yang terlebih dahulu mempersiapkan kita bahkan sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita Tuhan sudah tahu kita nanti menjadi apa masa depan kita seperti apa jika kita tetap ada di dalam Tuhan Tuhan sudah tahu Tuhan sudah merancangkan Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang baik bagi kita jika kita tetap ada di dalam Tuhan oleh sebab itu kita harus tahu nih kita harus sadar oh saya ini seorang prajuritnya Tuhan saya adalah seorang orang kepercayaan Tuhan saya adalah orang pilihan Tuhan oleh sebab itu saya harus berani harus berani untuk memberitakan kebenaran agar melalui hidup saya ada banyak lagi nih orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan agar melalui saya saya boleh melahirkan prajurit-prajurit bagi Tuhan melalui saya saya boleh mengajarkan tentang kebenaran sehingga banyak orang yang boleh percaya dan mengenal Tuhan oleh sebab itu Bapak Ibu yang menjadi kesimpulan saya malam hari ini adalah prajurit yang baik adalah dia yang berani mempersiapkan dirinya oke jika Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang mendengarkan pesan Tuhan malam hari ini itu sadar bahwa dirinya adalah seorang prajurit saya mau mengajak Bapak Ibu saudara semuanya untuk berani mempersiapkan diri malam hari ini mulai malam hari ini kita persiapkan diri kita untuk menjadi seorang prajurit yang baik menjadi seorang prajurit yang benar menjadi seorang prajurit yang berani melakukan sesuatu untuk Tuhan yang berani melakukan hal yang baik untuk Tuhan yang berani menginjil keluar yang berani keluar dari zona nyaman yang mungkin saat ini kita belum sadar identitas kita siapa mungkin kita belum sadar arti dari panggilan Tuhan arti dari kepercayaan Tuhan dalam hidup kita kita harus mempersiapkan diri kita malam hari ini lalu yang kedua adalah prajurit yang baik adalah dia yang memiliki pandangan ke depan yang mengarah kepada Kristus saya mau sedikit cerita tentang 12 pengintai Israel kalau Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan cerita ini mungkin setelah ini Bapak Ibu boleh membaca di dalam bilangan 13 ayat ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir lalu di bilangan 14 disini Tuhan menyuruh Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih satu orang dari setiap suku Israel untuk menjadi pengintai mengintai tanah kanaan pada saat itu lalu Musa menuruti apa kata Tuhan dia memilih 12 orang dari 12 suku Israel lalu Musa menyuruh ke 12 pengintai ini ke 12 orang ini untuk mengintai tanah kanaan untuk mengintai tanah kanaan di dalam bilangan 13 ayat yang ke 18 dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah apakah mereka sedikit atau banyak dan bagaimana negeri yang didiaminya apakah baik atau buruk bagaimana kota-kota yang didiaminya apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu dan bagaimana tanah itu apakah gemuk atau kurus apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu disini Musa memberikan tugas kepada kedua belas pengintai ini kepada dua belas prajurit ini yang sudah dipilih oleh Musa yang sudah dipercayakan oleh Musa dan orang dua belas orang ini bukan orang sembarangan mereka orang orang terpandang mereka berasal dari keturunan yang luar biasa yang dipilih oleh Musa ini jadi kedua belas prajurit ini kedua belas orang ini bukan orang yang biasa-biasa saja mereka adalah orang-orang yang luar biasa lalu apa yang terjadi setelah mereka mengintai negeri itu ketika mereka mengintai kota itu ketika mereka mengintai daerah itu apalah kabar yang dibawa oleh mereka Bapak Ibu pasti sudah tahu cerita ini mengapa saya bilang seorang prajurit yang baik harus memiliki pandangan kedepan yang mengarah kepada Kristus ternyata Bapak Ibu dan yang sangat disayangkan dari dua belas prajurit ini dua belas pengintai ini saya mau katakan dua belas pengintai ini adalah dua belas prajurit karena pada saat itu mereka sedang melakukan tugas yang disuruh oleh Musa yaitu untuk mengintai negeri itu kabar busuk yang mereka bawa mereka ibaratnya mereka membawa bukan kabar yang baik mereka membawa kabar yang buruk orang-orang disana adalah orang-orang raksasa mereka kuat-kuat bahkan dikatakan tanah itu memakan penduduknya karena mereka saling perang mereka saling saling berebut kekuasaan mereka saling berebut daerah pada saat itu dan memang benar Bapak Ibu di dalam daerah itu pada saat itu di daerah Kanaan pada saat itu bukan hanya satu suku saja yang mendiami tanah itu tapi ada banyak suku dan mereka semua adalah orang-orang yang gagah perkasa mereka orang-orang yang besar-besar mereka orang-orang raksasa terutama ada orang-orang enak disana orang-orang enak adalah orang-orang yang besar-besar mungkin kayak Goliat gitu kayak orang-orang Filistin yang gede-gede ada banyak orang-orang yang seperti itu bahkan dikatakan mereka hanya seperti belalang orang-orang Israel hanya seperti belalang kecil yang mungkin tidak ada artinya yang bisa dikalahkan oleh mereka bahkan dengan mudah dikalahkan oleh mereka kesepuluh orang itu membawa berita yang tidak baik tetapi ada dua orang yang luar biasa mereka memiliki pandangan ke depan yang mengarah kepada Kristus mereka adalah orang yang luar biasa mereka adalah mereka adalah Joshua dan Kaleb kesimpulan saya yang terakhir adalah prajurit yang baik dia memiliki mental yang berani sama seperti Joshua dan Kaleb di dalam bilangan 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan dan berkata kepada tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedangkan Tuhan menyertai kita janganlah takut kepada mereka wow ini adalah prajurit yang luar biasa Yosua dan Kaleb melihat seberapa besar orang-orang yang ada di sana pandangan mereka sama seperti ke 10 orang yang dikirim Musa juga ke sana tetapi cara berpikir mereka mental mereka berbeda dengan 10 orang ini bukan karena siapa keturunan Yosua dan Kaleb bukan tetapi cara pandang mereka cara pikir mereka mental mereka adalah seorang prajurit yang luar biasa mereka bukan memandang kepada masalah mereka bukan memandang kepada penderitaan mereka tidak fokus kepada penderitaan mereka tidak takut kepada apa yang terlihat di depan mereka sekalipun hal itu besar dan sulit sukar bagi mereka tetapi mereka memiliki mental yang luar biasa pandangan mereka mengarah kepada Tuhan mereka melihat wah ini bangsa ini tanah yang diberkati Tuhan luar biasa ini hal yang luar biasa dan mereka percaya ketika mereka memiliki pandangan yang benar Tuhan pasti akan menyertai mereka dan ya benar bangsa Israel berhasil mendiami tanah kanaan hanya karena Yusua dan Kaleb mereka memiliki pandangan yang luar biasa padahal bangsa Israel ketika mereka mendengar kabar dari ke-10 orang itu bangsa Israel mengatakan apa baiklah lebih baik kita mati di Mesir lebih baik kita mati di padang gurun ini daripada kita mati melawan orang-orang yang besar-besar itu lebih baik kita mengangkat seorang pemimpin kita balik lagi ke Mesir nah ini mungkin tanpa kita sadari kita sebagai prajuri Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan kita dengan mudah bisa mempengaruhi orang lain melalui perkataan kita melalui cara pandang kita oleh sebab itu saya mau mengajarkan kita sama-sama belajar bahwa menjadi prajurit yang baik dia berani memiliki pandangan ke depan yang mengarah kepada Kristus kita harus taat kepada perintah Raja perintah Tuhan adalah kita memiliki pandangan kepada Tuhan memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan kita harus memiliki keyakinan di dalam Tuhan dan prajurit yang baik dia memiliki mental yang berani sebesar apapun penderitaan yang mungkin kita alami ketika kita menjadi prajurit Tuhan kita harus tahu banyak dulu nabi-nabi sebelum kita rasul-rasul sebelum kita mereka menghadapi penderitaan itu mereka menghadapi cobaan tantangan rintangan mereka menghadapi bahkan mereka harus merelakan nyawanya mereka harus mengorbankan nyawanya apalagi kita yang saat ini mungkin situasi kondisi tidak membuat kita kehilangan nyawa tetapi mungkin situasi kondisi bisa membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan mungkin situasi kondisi bisa membuat membuat kita kehilangan kepercayaan kita dengan Tuhan mungkin situasi masalah persoalan yang ada di depan kita membuat kita khawatir dan takut sehingga kita kehilangan keberanian kita untuk menghadapi apa yang ada di depan kita mungkin situasi kondisi saat ini tidak sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul sebelum kita tetapi mungkin situasi kondisi saat ini membuat kita keluar dari kuasa Tuhan mungkin situasi kondisi hidup kita saat ini bisa membuat kita lari dari panggilan Tuhan membuat kita kehilangan identitas kita sebagai prajurit prajurit Tuhan membuat kita kehilangan kehilangan kepercayaan Tuhan karena kita keluar dari kuasa Tuhan karena kita keluar dari tujuan Tuhan di dalam hidup kita oleh sebab itu kita harus tahu kita harus memiliki mental yang benar kita harus memiliki mental yang baik kita harus memiliki mental yang berani apapun yang ada di depan kita apapun yang akan kita lewati kita lalui asalkan seperti yang dibilang oleh Hikalev dan Yosua tadi asalkan kita tidak meninggalkan Tuhan karena Tuhan yang menyertai kita oleh sebab itu kita jangan takut terhadap apapun yang harus kita derita apapun yang akan kita derita disini dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk kepada negeri itu ini adalah perkataan iman karena Yosua dan Kaleb memiliki mental yang luar biasa mereka memiliki mental yang berani andaikan tidak ada Yosua dan Kaleb mungkin bangsa Israel tidak jadi mendiami tanah kanaan pada saat itu tetapi Tuhan ternyata di antara 12 orang yang dipilih oleh Musa 12 orang yang dipercayai oleh Musa ternyata hanya 2 orang yang dipercaya oleh Tuhan hanya 2 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi prajurit yang baik prajurit yang benar prajurit yang berani untuk Tuhan dan terlebih daripada itu hanya 2 orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi prajurit yang berkenan bagi Tuhan Yesus oleh sebab itu Bapak Ibu mari kita belajar bersama-sama malam hari ini melalui perenungan kita malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi prajurit yang baik prajurit yang berani prajurit yang melakukan keberanian melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan untuk Sang Raja kita mari kita sama-sama bersatu di dalam doa Bapak dalam kerajaan surga kami bersyukur Tuhan jika malam hari ini kami boleh belajar banyak hal Tuhan mengenai siapa kami Tuhan mengapa Tuhan memanggil kami dan mengapa Tuhan mempercayakan kami hal yang luar biasa Tuhan malam hari ini kami sadar Tuhan bahwa kami bukan hanya sebagai anak Tuhan tetapi kami adalah prajurit yang Tuhan sudah siapkan yang Tuhan sudah tetapkan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami Tuhan agar kami membawa terang bagi dunia ini agar kami memperkenalkan Kristus di dalam dunia ini Tuhan kami mau Tuhan Yesus apapun keadaan kami bagaimanapun kondisi kami apapun penderitaan yang kami alami Tuhan mungkin terlihat sangat tidak enak Tuhan mungkin terlihat sangat besar masalah kami tetapi kami mau memiliki mental yang berani Tuhan bahwa kami berani melangkah bersama dengan Tuhan kami berani berkorban kami berani Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kami berani melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan di dalam hidup kami Tuhan kami mau menjadi prajurit prajurit Tuhan yang baik yang benar prajurit yang berani melakukan sesuatu yang luar biasa dan kami mau menjadi prajurit Tuhan yang setia terima kasih Tuhan Yesus ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan agar kami boleh mengerti apa tugas-tugas yang akan kami lakukan tugas-tugas apa yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus terima kasih Bapak di surga kami percaya Tuhan ketika kami hidup mengandalkan Tuhan ketika kami hidup mempercayakan diri kami kepada Tuhan ketika kami hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika kami hidup bersungguh-sungguh ada di dalam kuasa Tuhan kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami sepanjang hidup kami semusim hidup kami Tuhan apapun keadaan kami apapun yang akan kami lalui apapun yang akan kami derita apapun yang akan kami hadapi kami tetap percaya bahwa Tuhan ada menyertai kami dan kami tidak perlu takut Tuhan karena ada Tuhan bersama dengan kami sehingga siapa lawan kami ketika Tuhan ada di pihak kami terima kasih Bapak di surga inilah perenungan kami malam hari ini biarlah firman boleh tertanam di hati kami Tuhan bertumbuh berbuah dan berbunga Tuhan untuk hormat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak di surga hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa malam hari ini haleluya puji Tuhan amin Tuhan